Intro Ya kembali lagi di Indonesia Business Forum Saya mau ke Pak Satya Pak Satya kalau kita lihat kan ini bolanya ada di pemerintahan ya Dalam hal ini kan pemerintahan selanjutnya adalah Presiden terpilihnya Prabowo Supianto begitu ya Kita tahu di RAPBN 2025 ini volume BBM ini kan sudah dikurangi anggarannya Nah apakah Anda melihat kemungkinan berarti di awal kepemimpinannya nanti Akan difikskan begitu ya bahwa akan ada pengetatan subsidi BBM di pemerintahan yang baru Saya tidak memaknai pengetatan ya Tapi lebih memaknai subsidi tepat sasaran Jadi kalau misalkan nanti penggunanya betul-betul orang yang membutuhkan Saya yakin dengan demikian jumlah atau volume yang dibutuhkan akan menyusut gitu lebih-lebih rendah Lantas yang kedua juga law enforcement ya Karena law enforcement itu diperlukan betul Kan selama ini pemanfaatan daripada BBM bersubsidi atau barang subsidi lah Itu adanya disparitas harga pasti akan ada misuse Ada penyalahgunaan dalam hal ini Jadi tentunya itu harus ditingkatkan gitu Terus yang tidak kalah penting Kita sekarang selalu berkutat kepada BBM Kita lupa gitu bahwa promosi daripada mobil listrik Kendaraan berlistrik juga meningkat Lantas yang kedua public transportation Kalau kita melihat roadmap daripada pengembangan MRT itu bisa lebih-lebih Jangkauannya lebih luas daripada yang sekarang Kalau kita berbicara Jakarta Saya yakin itu akan mengurangi volume daripada BBM Penggunaan daripada BBM itu juga menjadi salah satu cara Agar konsumsi daripada BBM bersubsidi dalam tanda petik Kalau masih menggunakan metode hari ini bisa berkurang Kalau kita nanti arahnya menuju ke sana Itu saya pikir cara-cara untuk mengurangi daripada beban pemerintah Dalam subsidi BBM Baik, kalau Pak Trubus Pak Trubus pandangan Anda tadi mungkin soal tadi ya Bolanya ada di pemerintahan ke depan nih Apakah mungkin akan ditetapkan pengetatan atau subsidi tepat sasaran tadi Dan apakah perlu juga nih masyarakat dapat kompensasi Misalnya subsidinya dialihkan ke sektor lain begitu Iya kalau saya sih melihat pemerintah-pemerintah mau tidak mau harus gitu Harus melakukan itu semua Karena mengantisipasi perubahan-perubahan global yang ada gitu Jadi subsidi yang ada itu harus dialihkan untuk ke hal yang lain gitu Artinya disitu kelebihan-kelebihannya itu semuanya tetap ada pada ini Subsidi yang lebih luas gitu Artinya disini kalau misalnya selama ini pandangannya Bahwa subsidi itu dinikmati oleh masyarakat kelas atas juga Maka yang kelas atas ini kan otomatis sudah tidak menikmati lagi Semua sisanya itu otomatis diperuntukkan untuk masyarakat bawah Masyarakat yang sangat membutuhkan itu Nah itu yang disebut tepat sasaran Tetapi sekali lagi ini kan membutuhkan political will-will yang kuat Selama political will-will yang tidak kuat Otomatis akan goyang lagi akan Istilahnya masih mundur lagi Itu yang pertama Yang kedua Memang ini perlu ada kolaborasi nargitas antara BPH Migas Dalam ini dan badan pelaksana dan Pertamina dan Pemda untuk di daerah Karena bagaimanapun juga ini persoalannya tidak sesederhana dalam konteks kita hanya mengurangi subsidi Tetapi bagaimana kemudian pemerintah daerah memberi semacam ya istilahnya jalan yang nyaman bagi masyarakatnya Agar tetap bisa menggunakan BPM subsidi secara terus menerus gitu Karena kalau tidak ya otomatis lama-lama ya masyarakat yang menengah ini kan otomatis turun kelas-turun kelas Karena kenyataannya sekarang turun kelas semua Karena PHK terus-terusan kemudian juga posisi di kelas mereka daya beli masyarakat Sementara kewajiban bekerjaan yang lain banyak kelas menangkan sekarang kewajibannya banyak Ada PPH ada kemudian potongan-potongan lain termasuk BPCS Kesehatan, BPCS Tenaga Kerja Nah disambah lagi dengan BPM ini Nah otomatis ini akan merasa terbebani dan mereka turun kelas Otomatis yang ketiganya yang jelas adalah masyarakat akan bisa saja merasa terdolimi Atau merasa diperlakukan tidak adil gitu Karena merasa BPM kok dinaikkan dalam posisi yang sekarang saya posisinya posisi uang kantongnya tipis lah Kira-kira seperti itu Nah penghasilan saya menurun Nah ini yang kemudian pemerintah harus berani fight betul memberikan semacam kompensasi lagi kepada mereka gitu Jadi artinya potongan-potongan yang dari atas itu tadi yang kelas atas betul-betul memang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan Terakhir Mas Abrah mungkin catatannya atau rekomendasinya untuk pemerintah Ada dua poin terakhir mungkin yang pertama terkait dengan kondisi kesehatan fiskal kita Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Karena saat ini kan kondisinya kebutuhan anggaran untuk pemerintah mendatang sangat besar Untuk merealisasikan berbagai program prioritas Nah di tengah kebutuhan yang tinggi itu sektor ataupun penerimaan perpajakan kita Realisasinya sampai Agustus kemarin masih mengalami kontraksi minus 4% per Agustus Nah artinya kan ada ketidaksimbangan antara penerimaan dengan belanja negara Di sisi lain subsidi energi juga bertambah Plus nanti ada risiko kalau harga minyak mentah dunia mengalami lonjakan Plus kalau nilai tukar rupiah juga melemah Nah itu juga harus bisa disimulasikan Kira-kira limit threshold kemampuan APBN kita untuk menanggung Kuota kalau melonjak kemudian kalau nilai tukar dan kurs ada ICP itu meningkat Itu berapa supaya defisinya tidak lebih dari 3% Jadi harus ada skenario Kami Indef pernah melakukan kajian di tahun 2023 lalu mengenai skenario Kalau misalkan kuota BBM jebol 10%, 15%, 20% Kira-kira tambahan beban kompensasinya berapa Kalau dari kajian terakhir kami kurang lebih setiap kenaikan ICP 1 dolar per barel Itu ada potensi tambahan kompensasi 5-7 triliun rupiah per tahun Nah tinggal dikali aja tadi jumlah kuota dan ICP-nya Nah itu yang pertama terkait dengan resiko fiskal Yang kedua ini juga persoalan mengenai skema subsidi kita Sekarang kan masih subsidi terhadap barang, terhadap BBM Karena adanya disparitas harga antara harga keekonomian dengan harga jual Ya misalkan sekarang harga per toilet 10 ribu per liter Itu harga keekonomian kurang lebih 13 ribu Artinya ada selisih 3 ribu per liter Masyarakat disubsidi oleh pemerintah sebesar 3 ribu rupiah Atau 30% dari harga jual Jadi sebetulnya kita menikmati 30% Persoalannya karena harga BBM subsidi dan non-subsidi ini Jauh disparitasnya Masyarakat akan jadi migrasi Nah oleh karena itu memang kedepannya kita harapkan Subsidinya langsung terhadap masyarakat Dan ada wacana untuk subsidi berbentuk BLT atau cash transfer Dan itu nanti pada akhirnya dalam tataran kriteria Dan juga validasi data itu harus bisa dipertanggung jawabkan Supaya tidak mengalami lagi kegagalan Tidak tepat sasaran BBM subsidi Baik, terima kasih banyak Mas Abra, Pak Satya, Pak Trubus, Mas Kiki dan Mas Arief Sudah bergabung Terima kasih pemirsa setia TV One Kita tunggu saja ya Seperti apa kemudian kebijakan pemerintah Terkait pengetatan ataupun subsidi tepat sasaran ini Semoga sosialisasinya bisa lebih maksimal Agar masyarakat bisa lebih paham Saya Putri Binda Saripapit, terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa